Aduh ini enak banget, dingin, seger banget Hai semuanya Assalamualaikum balik lagi bersama Karolina di Youtube channel aku Di video kali ini aku mau kasih tau caranya menghilangkan mata panda yang hitam Karena di kolom komentar itu banyak juga dari kalian yang komen Kayak misalnya Kak tolong dong buatin cara menghilangkan mata panda Kak tolong buatin dong cara menghilangkan mata yang hitam di bawah mata Dan sejenisnya yang intinya sama kalian minta dibuatin caranya menghilangkan mata panda ya Nah mata panda itu kan disebabkan misalnya kayak kalian begadang, kurang tidur Terus kalian stres Terus misalkan polusi di jalan Jadi kayak mata kalian tuh ada hitam-hitamnya dan itu bener-bener bikin gak pede Jadi aku mau kasih tau 3 cara untuk menghilangkan mata panda dengan bahan-bahan yang gampang dan biasa kalian temui ya Atau misalnya kalau beli juga harganya terjangkau Nah tapi sebelum ke video lengkapnya nih seperti biasa Aku mau ngingetin Jangan lupa kalian like dulu video aku ini Subscribe channel aku Komen juga di video aku Terus tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video bermanfaat lainnya dari aku Share juga video ini ke seluruh media sosial kalian Jadi banyak nih yang bakal tau informasi bermanfaat ini Dan yang terakhir jangan lupa kalian follow juga instagram aku di Erlina Pranistiasari Karena aku juga sering update-update tentang video-video aku di stasori aku dan juga di feeds aku Ya kalau gitu yang belum subscribe, yang belum follow instagram aku Yuk sekarang jangan lupa subscribe channel aku Dan jangan lupa juga follow instagram aku Karena dua-duanya itu gratis Kalau gitu langsung aja ke videonya Check this out Yang pertama nih so judul video ini Jadi kalian bisa menghilangkan mata panda atau lingkaran hitam di mata itu pakai bahan-bahan dapur Salah satunya yaitu pakai teh Jadi teh yang aku maksud itu kantong teh celup gitu ya Ini aku udah siapin nih Kantong teh celupnya Ini ada di gelas Teh celupnya juga udah aku masukin air Jadi kayak tinggal sisanya gitu Ini kalian bisa pakai air dingin aja Karena biar fresh ya di mata Langsung aja kalau misalkan ini ada dua Jadi kalian bisa pakai dua kantong teh sekaligus Terus ini aku nyontohin aja Nah terus kalau udah ini tinggal kalian taro aja di bawah mata kalian Kayak gini nih Nih ya aku contohin Tuh liat deh Aduh ini dingin banget enak Terus Tuh ya Ini cuma nyontohin aja Ini bisa kalian diemin selama sekitar 10-15 menit Ini jangan dicontoh cuma satu ya Ini seperti aku ulangin cuma nyontohin aja Kalau misalkan mau dua-duanya kalian bisa pakai dua kantong teh sekaligus Terus kalian bisa kayak tidur-tiduran dulu Bisa ngapain-ngapain dulu Ini kayak aku contohin bisa sambil video Oke jadi kayak gini Ini rasanya dingin dan teh itu bagus banget Emang manfaatnya buat kulit selain buat diminum Jadi bisa menyegarkan Dan pastinya ini gampang banget Karena biasanya di rumah-rumah itu Biasanya pasti stok yang namanya teh celup ya Oke lanjut ke cara yang kedua Ini lumayan ampuh dan lumayan seger Bahannya pasti alami juga Di dapur biasanya untuk kalian atau kalian sendiri suka stok ya Jadi disini aku pakai timun dan aloe vera Jadi dua bahan ini aja cukup Nah kalau timun ini kan biasalah beli di pasar Beli di warung atau di tukang-tukang sayur tuh pasti ada Dan harganya juga murah pastinya Terus ini aloe vera gel Ini sebenernya bisa pakai lidah buaya asli Kalau misalkan kalian ada nanem gitu ya Cuma ini aku pakai aloe vera gel ini biar lebih praktis Karena kan gampang udah jadi ya Terus aloe vera gel ini kan wangi ya Ini kalian bisa pakai merek apa aja Kebetulan aku punya di rumah Herboris Jadi aku pakai ini Timunnya ini kalian parut dulu Ini contohnya air timun yang udah aku peres ya Jadi kalian bisa parut dulu timunnya pakai ini Kalau diparut nanti kalian bisa saring pakai saringan teh ini Dan jadinya jadi air kayak gini tuh Lihat deh Ini secukupnya aja ya Aku pakai buat di mata Jadi ya jadinya cuma segini Ya tergantung kalau misalkan kalian pakai setengah timun Itu bisa jadinya mungkin tergantung saringnya juga ya Kalau udah itu kalian tambahin aja si aloe vera gel ya Aku pakai kayak 3 tuang ya Kalau udah ini kalian untuk aja pakai sendok Itu kayak gini langsung aja Yang aku saranin sih Biar lebih seger timunnya itu masukin kulkas dulu Nanti kalau udah dimasukin kulkas udah dingin Itu baru bisa di parut Atau terserah mungkin mau di parut dulu airnya Terus masukin kulkas itu juga boleh sama aja Yang penting dia dingin Terus aduk-aduk aja Dan ini tuh lumayan ngefek banget ya Ini udah banyak banget yang kayak nge-review gitu Dan wanginya juga seger Nah kalau udah ini nanti bisa pakai kapas Kalau kalian punya kapas yang kayak bentuknya bulat gitu bisa dipakai Kalau misalkan nggak punya Nggak apa-apa yang kotak gini aja Tapi nanti digunting bentuk setengah lingkaran gitu Biar bisa ditaruh di mata ya Ini lihat gunting udah begini Nggak tahu nih suami aku kayak gunting jadi sangat-sangg begini Nah yang penting bisa dipakai Oke ini aku akan buat setengah lingkaran Ini langsung aja kalian masukin ke dalam si air timun sama si aloe vera tadi kayak gini Terus kalian taruh aja tuh di bawah mata kalian Sini Terus sebelahnya Aduh ini enak banget dingin Seger banget Nah kalau udah kayak gini Aduh ini enak banget dingin banget Kalian harus cobain deh udah wanginya enak Terus seger dingin Nah ini juga sama kayak si teh tadi Bisa kalian sambil tidur-tiduran Bisa pakenya misalnya mau tidur Itu juga nggak apa-apa Cuma hati-hati ketiduran sampai besok Tapi sih emang enak banget sih ini Nah sambil nunggu nih aku sambil jelasin juga manfaat timun ya Kenapa harus pakai timun dan aloe vera Jadi timun itu mengandung vitamin C, vitamin K, asam folat Dan vitamin C itu dapat membangun kulit dengan merangsang pertumbuhan sel baru Sementara vitamin K dapat mengurangi perubahan warna mata yang menyebabkan lingkaran hitam Nah itu jadi manfaat dari si timun tadi ya Terus kalau aloe vera gel sendiri itu memang kan dia punya kemampuan untuk menghidrasi kulit ya Jadi gabungan antara timun sama aloe vera ini sama-sama bermanfaat untuk kulit Yang satu punya vitamin untuk mengurangi lingkaran mata Yang satu untuk menghidrasi dan melembabkan kulit Jadi emang bagus banget buat mata panda So kalau kalian punya mata panda Ini pakai aja kayak gini Tuh enak banget Aduh refresh banget aku kayak nggak mau nyopotin gitu loh Wangi banget Jadi ini harus bener-bener kalian coba Ini kalian nggak bakal nyesel deh Kalau nyobain ini bakal ketagihan Aku aja ini pakai kayak enak banget deh Dan mata panda tuh bener-bener jadi ilah Nah cara yang ketiga Selain dua cara tadi Kalian bisa juga pakai susu beruang Aku juga sebelum pernah bikin video cara memutihkan kulit dengan tepung beras Dan susu berberan ini nanti bisa kalian cek di video disini Nah sekarang aku juga mau kasih tau kalian bahwa susu beruang itu juga bagus untuk mata panda ya Ini kalian masukin kulkas dulu Dan ini tuang aja secukupnya aja lah ya Ini kira-kira segini Tuh aku contohin Terus sama cara pakainya kayak si aloe vera dan timun tadi Kalian pakai kapas aja tuh Ini kapas juga udah aku gunting jadi setengah lingkaran Terus kalian taruhin aja disini Kalau udah ini sama caranya Ini dipres-pres dulu sedikit ya biar dia nggak tumpah-tumpah Ini kalian taruh aja disini Tuh segampang itu dan sesimpel itu ya Sama aja kan caranya cuman beda bahan aja Kalau misalkan ini nggak jatoh-jatoh ya Kalian juga bisa sambil cuci piring kek Kalian bisa sambil nyapu gitu ya Jadi sama diamin aja selama 10-15 menit Atau misalkan setengah jam juga nggak apa-apa sih ya Dia sampai bener-bener seger kalian ngerasanya Itu refresh banget emang mata Apalagi kalau misalkan sambil tiduran gitu loh Bener-bener kalian bisa manjain diri kalian di rumah dengan cara ini Udah aku buka dua-duanya Udah pake si beberapa campuran tadi ya Olover aja sama timun Terus juga teh Terus juga sama susu beruang Tuh liat deh Makanya kalau misalkan kalian liat itu Kata pandaku Nggak ada Tuh Jadi seger banget Jadi kalian nggak bisa beli krim-krim jam mata yang mahal-mahal Tukup dengan tiga bahan tadi So kalian udah bisa menyilangkan mata panda Ya semoga informasinya bermanfaat ya Kalian juga boleh komen di kirim Kira-kira next kalian mau dibikinin apa lagi Nanti aku baca komen kalian Dan aku coba bikinin video yang bermanfaat Gue jangan lupa share video ini Kalau gitu semoga videonya bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video kalian ya Dadah